Intro Belakangan ini kabar pernikahan siri Fuji dan Torik Halilintar berhembus kencang Isu itu bermula saat Torik Halilintar memberikan Fuji cincin saat ulang tahun kekasihnya itu Tanya itu Chris Dayanti juga terlihat memanggil Fuji dengan sebutan pengantin muda Mendengar kabar yang beredar, Fuji dan Torik Halilintar lantas buka suara Keduanya tanpa mengungkap fakta kabar pernikahan siri yang sedang ramai Hal itu disampaikan Fuji dan Torik saat mendatangi sebuah talk show di sebuah televisi swasta Fuji dan Torik kompak menepis isu tersebut tidaklah benar adanya Namun ia membenarkan bahwa rumor memang dimulai dari Chris Dayanti Alasan Chris Dayanti memanggil mereka pengantin muda pun karena hadiah cincin yang diberikan oleh Torik kepada Fuji Sementara itu pemberian cincin dari Torik dengan tujuan mengikat Fuji Dari dan Ashanti sendiri hanya membuat candaan mengenai pernikahan dan pengantin Ketika ditanya cincinnya seperti apa, sayangnya Fuji tidak mengenakannya Alasannya pun karena ukuran cincin dari Torik kepada Fuji ternyata lebih besar Diketahui sebelumnya, Chris Dayanti sempat memanggil Fuji dan Torik sebagai pengantin muda Momen itu teragam saat Fuji yang tampak sedang menghabiskan waktu bersama Torik Tak hanya mereka berdua saja, disitu nampak juga Chris Dayanti, Ashanti, dan baby Amina Ketika bermain dengan sang cucu kesayangan, tiba-tiba saja Chris Dayanti menoleh dan segera memanggil Fuji dan Torik Menariknya, kade tak memanggil pasangan muda ini dengan nama mereka Ia justru memanggil Torik dan Fuji sebagai pengantin muda Fuji pun langsung duduk di dekat ibu Aurel Hermansyah tersebut Sementara Torik nampak memilih duduk agak lebih jauh dari Fuji Selah dekat dengan Fuji, ternyata Chris Dayanti ingin menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Fuji Kade diduga ingin memberikan hadiah untuk Fuji yang belum lama ini merayakan ulang tahun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!